Memperkenalkan diri, Bapak Ibu, kami bertiga dari BBB, Jawa Tengah, Balai Besar Bulut Pengerang, Jawa Tengah. Nah, saya ada yang berbentang kalau dengar buruknya. BBB, Jawa Tengah, Bapak Ibu. Nah, ini UPT ya, Unis Pelaksana Teknis Kementerian Berdikan Hidupan Hidupan dan Teknologi yang baru. Kami baru lahir ya, Juni lah. Iya, baru lahir Juni. Dan Mas Eko, juga Bu Pengawas yang saya hormati, juga semua guru-guru di jenayah yang saya banggakan. Sebelumnya saya minta-sankan terima kasih Pak Anang karena terus terang itu dengan perauan penjalanan-penjalanan ini nanti membawa kemajuan bagi guru-guru kami di sini. Terus terang kami di jenayah memang masih berproses untuk sosialisasi. Jadi, kita mengarahkan semua musuh yang bisa membantu untuk mengetepat. Ibarat itu, ya. Jadi, yang sudah menginstall TMM, DHP-nya, sudah dibuangkan. Ini, budak-budak semua sudah punya akun belajar ID? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah semua? Sudah digunakan? Ya. Kenapa? Ya. Sudah. 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 Sudah familiar dengan email? Sudah. Sudah ya? Sudah ya, Nah, ketika budak-budak semua mendapatkan akun itu, yak? Ya, itu pertama kali ya harus dilakukan adalah neg VIDAK PASTROKETnya? Sudah diganti. THANyya? tidak aktif beberapa lama nanti saya nanti tahun 2030 itu sama saja itu namanya bukan sistem informasi Hai yang masih jadi ketika mudah-mudah semua melakukan memilih fitur ini ya memilih menu untuk akses menurut kemudian sudah dipilih ini nanti-nanti ke visualisasi nya inspirasi ini guru bisa mendapatkan beragam video inspirasi untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas Hai jadi mulai saat ini budak-budak semua tidak untuk belajar tidak perlu menunggu undangan dari pilih 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 mereka ingin tahu asal-asal makanan budak bahannya apa saja bagaimana cara masaknya bahkan sampai untuk versi paling muda mereka tanya kan kenapa ternyata keadaan sangat mempengaruhi cara belajar murid kita kadang saya juga nggak bisa jawab pertanyaan dari mereka jadi saya harus belajar lagi untuk mengalami dan identifikasi cara belajar mereka supaya bisa masuk ke dunia mereka iya iya bu saya jadi mikir dulu saya kasih pengetahuan informasi ke anak-anak selalu sebelum KPK 2004 setelah itu mulai dari bulan 2006 2013 sampai sekarang ternyata peran saya bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan buat mereka memajukan teknologi membuat pengetahuan dapat diaktifkan anak-anak tanpa batas membuat murid-murid kita punya banyak pilihan cara belajar iya pak berarti kita juga harus meningkatkan komitif sekir kan ya pak wah iya tuh bu pandemi ini awalnya sempat bikin saya pesimis dengan perkembangan murid tapi setelah saya rasa-rasa dan perhatikan murid-murid semakin berkembang dengan cara belajar mereka sendiri ya kita kembang, apa sih sejatinya kulit-murid itu? sebenarnya sampai hari ini, belum ada oleh tiap kulit-murid yang meningkat secara berhasil meskipun kulit-murid sering menyimaklah sebagai keseluruhan pengalaman belajar kulit nyatanya lebih dari sekedar itu kulit-murid itu kompleks dan multidimension kulit-murid yang dilaksanakan ini adalah kulit-murid 13 tapi casingnya kan sudah kulit-murid merdeka karena adanya seperti itu yang sudah sebuah biar lebih jelasnya nanti di dalam lembaga penyampaian bisa itu saja ya pak ya itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin dari teman-teman kita mau menanyakan mungkin ini masih agak gimana ya malu atau bingung dan sebagainya nanti dianggung sudah 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 bergabung dalam gugus itu kan bisa bergabung nanti seandainya nanti di operator dulu gabung ke gugus nanti kalau pendidikan sudah SIMPKB nya sudah gabung nanti di SIMPKB pendidikan di cek selalu di cek karena informasi itu ada di SIMPKB ya nanti di operator dia bilang ya nggak papa nanti semuanya